Di episode yang keempat Monarch Legacy of Monster kali ini, ceritanya bakal lebih berfokus pada tujuan dari trio utama kita untuk bertahan hidup dari kejaran monster Frostfark yang menyerang mereka pada saat berada di Alaska. Jadi udah clear ya, nama monsternya itu Frostfark. Tapi karena udah terlanjur, gue tetap bakal panggil si monster terenggiling. Nah, adegan film dibuka di tahun 2015, di mana ada seorang anggota Monarch yang bernama Dr. Barnes yang sedang bertugas di pos penjagaan nomor 47. Di sini tiba-tiba dia mendapatkan informasi tentang pancaran sinar gama dalam jumlah yang besar yang berasal dari Alaska. Sementara itu, Kate, Kentaro, May, dan juga Lee yang berada di Alaska kini harus menyelamatkan diri setelah Frostfark atau monster terenggiling mengetahui keberadaan mereka. Untungnya, mereka berempat berhasil berlindung di dalam bongkahan es besar dan bertahan di sana sampai si monster terenggiling benar-benar pergi. Di sini, May yang merasa kesal dengan semua kejadian yang udah dialami lalu melampiaskan kemarahannya kepada Kentaro. Dia marah karena Kentaro yang udah membawanya sampai ke sini. Sin kemudian mundur ke tahun 2014, tepatnya satu tahun yang lalu sebelum Kentaro bertemu dengan May. Pada waktu itu, si Kentaro ternyata merupakan seorang pelukis berbakat yang mana suatu hari dia mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan semua karya seninya dalam sebuah pameran. Nah, dua jam sebelum acara dimulai, Kentaro sempat keluar gedung untuk sekedar mencari angin. Di sana, awalnya itu dia berniat memfoto poster karya seninya sendiri yang diberi judul Eksplorasi Paralel dan Interior. Nah, waktu si Kentaro lagi memfoto, May yang kebetulan lewat tanpa sengaja ikutan terfoto. Dan akhirnya, dari sana mereka berdua lalu berkenalan. Ngobrol-ngobrol, minum-minum, sampai kemudian Kentaro lalu membawa May untuk menunjukkan semua karya seninya. Kembali lagi ke Alaska, di mana Kate, Kentaro, May, dan juga Lee sekarang lagi berjalan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Demi menyelidiki sebuah gedung yang diakini Kentaro kalau dia melihatnya ketika masih berada di dalam pesawat. Nah, pas berada di atas, ternyata mereka nggak melihat satu bangunan pun. Tapi di lain sisi, Kate menyadari kalau ada semacam pancaran cahaya yang bisa dilihat dari lokasi mereka berada sekarang. Kate, May, dan Lee lalu menyimpulkan kalau mungkin aja itu merupakan pemukiman yang ada di Alaska. Sekaligus juga jalan terbaik bagi mereka supaya bisa mendapatkan bantuan. Namun si Kentaro rupanya menolak untuk pergi ke sana. Dia percaya kalau bangunan yang dilihatnya itu pasti ada. Dan Kentaro yakin kalau dia nggak lagi berhayal. Akhirnya berpisah deh mereka. Di mana si Kentaro memilih pergi sendirian mencari bangunan tersebut. Sementara yang lainnya ke arah sumber cahaya. Nah, sementara itu di markas Monark Dr. Barnes yang udah terkoneksi mencoba menjelaskan perihal penemuannya kepada petinggi Monark yaitu si Natalia. Di sini Barnes mengatakan bahwa tingkat radiasi gamma yang ditemukan di Alaska itu sebenarnya cukup kuat. Di mana saking kuatnya sehingga bisa menyerupai pulsar atau cikal bakal terbentuknya lubang hitam di luar angkasa. Namun masalahnya pulsar yang ini nggak terjadi di luar angkasa. Melainkan berasal dari bumi. Barnes mencatat kalau pulsar yang sama pernah terlihat terakhir kalinya di tahun 2014 atau tepatnya ketika muto jantan muncul di kota Janjira dan juga kemunculan muto betina di Yuka Flak. Oke kita balik lagi ke Alaska dengan Kentaro yang masih belum menemukan bangunan yang dimaksud. Sementara Kate dan yang lainnya juga sama aja dan bahkan lebih parah. Karena udah lama-lama mencari nih ternyata mereka malah balik lagi ke tempat awal atau lokasi pertama kalinya mereka sampai di Alaska. Melihat hal tersebut Lee lalu berteori kalau penyebab mereka hanya berputar-putar di sini adalah karena ulah Titan Frostfark yang mana menurut Silly setiap Titan itu rupanya punya efek yang bisa membuat keanehan kepada siapapun yang berada di sekitarnya. Contohnya pergerakan awan atau suhu yang berubah-ubah kayak di tempat ini aja yang suhu dinginnya itu terasa sangat aneh. Nah satu-satunya cara supaya mereka bisa selamat menurut Silly adalah mengalahkan monster tersebut. Tapi masalahnya gimana caranya? Boro-boro ngurusin monster terenggiling sedangkan si May aja udah hampir kena hipotermia. Nah di sisi lain Kentaro yang udah hampir pingsan menghadapi suhu yang begitu dingin tiba-tiba mengingat kembali memori ketika dia pada malam itu rupanya lebih memilih untuk berduaan bersama dengan May ketimbang menghadiri acara pameran miliknya. Next, May yang udah mengigil parah terpaksa dibungkus dan dibuatkan api unggun demi menghangatkan tubuhnya. Di momen ini, Kate juga setuju untuk membakar sisa dokumen milik ayahnya demi menjaga api unggun tersebut tetap menyala. Tapi gak lama setelahnya, tiba-tiba si monster terenggiling muncul lagi. Sementara itu di markas Monarch, tampak semua orang yang lagi membicarakan perihal bagaimana menanggulangi bahaya yang sama seperti yang terjadi di San Francisco. Kebetulan, si tim yang ikuti undang dalam pembicaraan tersebut mengatakan kalau mereka gak boleh mengabaikan file atau dokumen milik Bill Randa. Di sini, tim sangat yakin kalau Li Xiao itu sebenarnya mengetahui rahasia yang gak diketahui oleh semua orang di mana hal tersebut mungkin ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi di Alaska. Nah, kembali ke Alaska, Kate, Lee, dan May sekarang lagi bersiap untuk melawan monster terenggiling. Setelah kemunculannya tadi, Lee mengetahui kalau sebenarnya Titan tersebut gak mengincar mereka, melainkan mengincar api unggun atau hawa panas yang terpancar. Di sini, Lee berencana untuk memancing makhluk itu dan kemudian membakarnya menggunakan bahan bakar pesawat. Di lain sisi, si Kentaro yang terus mencari akhirnya menemukan bangunan yang dimaksud. Sebuah fasilitas yang sepertinya sudah lama ditinggalkan. Nah, ketika Kentaro memeriksa ke dalam, dia menemukan alat komunikasi di fasilitas ini yang rupanya masih bisa berfungsi. Dan bukan cuma itu, Kentaro juga menemukan serutan pensil. Yang itu artinya, sang ayah ternyata pernah sampai ke tempat ini. Oke, kita balik lagi ke Lee, Kent, dan juga May yang lagi menyiapkan jebakan. Nah, gak lama kemudian, mereka mendengar suara helikopter di kejauhan. Namun, belum sempat mencari tahu, si monster terenggiling tiba-tiba muncul dan mulai mengejar Kent dan juga May yang berlari ke arah helikopter. Sialnya, May yang berada paling belakang malah terjatuh di mana dia sekarang berada dalam bahaya. Mengetahui hal tersebut, Lee lalu menyalakan api yang kemudian membuat makhluk itu menjadi teralihkan. Melihat ada kesempatan, mereka bertiga lalu dengan cepat berlari ke arah helikopter. Yang ternyata, di dalamnya sudah ada si Kentaro. Nah, sesaat setelah mereka selamat, Lee sempat melihat ke sumber cahaya yang juga diketahui oleh pihak Monark sebelumnya. Namun, yang menarik adalah bagaimana Raut Mukali yang sepertinya menyiratkan kalau dia ini tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Selama perjalanan, Kentaro menceritakan kepada Kate kalau dia menemukan serpihan pensil milik ayah mereka di dalam bangunan. Yang mana hal tersebut? Tentunya membuat Kate semakin yakin kalau ayahnya itu memang masih hidup. By the way, di sini Lee juga mengetahui kalau laptop yang berisi semua file milik Bill Randa ternyata udah rusak setelah sebelumnya dipakai oleh May untuk menangkis serangan monster terenggiling. Nah, gak berapa lama setelahnya, helikopter mereka kemudian mendarat. Tapi begitu pintu dibuka, tiba-tiba Lee dan kawan-kawan digagetkan dengan kemunculan tim yang datang untuk menjemput mereka. Wih, makin seru aja. Ya, meskipun gak ada Titan baru lagi, tapi di luar itu ceritanya jadi tambah menarik. Nah, gue berharap nih pancaran cahaya tadi itu bukan cuma sekedar salah satu jalan menuju ke Hollow Earth. Tapi harusnya ada hal lain yang bikin ceritanya ini bakal jadi lebih menarik. Kalau cuma jalan menuju ke Hollow Earth, ya kita semua udah tahu gitu kan ujung-ujungnya kemana. Tapi intinya, pokoknya tontonin aja dulu semua episodnya sampai kelar. Baru deh nanti terjawab satu persatu rasa penasaran kita cuy. Kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa. Keren lo semua. Ciao. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax